Pak Adi Guru Baru Kali ini kita masih belajar tentang pecahan Yaitu mengenai penjumlahan Nah sering kita jumpai soal seperti ini 1 per 4 ditambah 2 per 3 Bagaimana cara penyelesaiannya? Biasanya kita menggunakan cara dengan menggunakan KPK Tapi cara berikut yang lebih simple Yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dengan pemilang Kemudian pemilang dengan penyebut Kemudian penyebut dengan penyebut Nah jadi didapatkan hasil seperti berikut 1 kali 3 ditambah 4 kali 2 per 4 kali 3 Didapatkan hasil 3 ditambah 8 per 12 Sehingga hasilnya yaitu 11 per 12 Cara yang sangat simple Nah malah Sekarang latihan pemahaman 2 per 3 ditambah 5 per 6 Berapakah hasilnya? Silahkan jawab di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!